Lebih baik perang mengangkat senjata daripada menerima keputusan sepihak yang merugikan bangsaku Lebih baik hancur berdarah-darah daripada hidup terkekang seakan merdeka semu Padahal nyatanya terikat terbelenggu dan terisolasi Lebih baik mandi keringat menerjang karang yang kuat tualo pada akhirnya binasa daripada hidup pasrah menerima kekalahan tanpa ada perlawanan Itulah mungkin sekelumit gambaran perasaan bangsa Jerman setelah resmi mengalami kekalahan dalam perang dunia pertama Perasaan itu pun yang kemudian hari membangkitkan bangsa Jerman di bawah komando Adolf Hitler bersama paham pasismenya Dan kembali bangkitnya bangsa Jerman menjadi sebuah negara adik kuasa waktu itu di Eropa Yang pada akhirnya menyulut terjadinya perang dunia kedua Perjanjian Persailes 1919 adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri perang dunia pertama antar sekutu dan kekaisaran Jerman Sebelum dilanjut ayo dukung dulu channel ini dengan cara subscribe Dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang berkualitas Perjanjian ini berlangsung di ruang cermin Istana Persailes, Paris, Prancis Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Juni 1919 Dan diratifikasi oleh Liga Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Januari 1920 Salah satu hal yang paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwasannya Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan Dan melalui aturan dari Pasal 231-247 dari perjanjian ini Jerman harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam pihak sekutu Perjanjian ini menimbulkan keterkejutan dan rasa malu bagi bangsa Jerman yang kemudian hari berperan penting menjadi penyebab terhadap runtuhnya Republik Weimar tahun 1933 di Jerman Yang menjadi dalang dari kesepakatan sepihak ini adalah para negosiator dari pihak pemenang perang Para negosiator perjanjian ini diantaranya adalah Perdana Menteri David Lloyd George dari Britania Raya Perdana Menteri Georges Clemenchow dari Perancis Vittorio Orlando dari Italia Dan Presiden Wondro Wilson dari Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah Big Four Negosiasi diantara negara-negara sekutu dimulai pada 7 Mei 1919 pada peringatan tenggelamnya RMS Lusitania Pada awalnya Jerman menarik diri dari penundingan karena sekutu tidak mengizinkan Jerman mengambil bagian dalam negosiasi Artinya mereka hanya diberi hak menerima hasil negosiasi sepihak dari negara-negara sekutu Namun pada akhirnya Menteri Luar Negeri Jerman yang baru Herman Muller setuju untuk menandatangani perjanjian Setelah mendapatkan ultimatum atau ancaman bahwa bila Jerman tidak menerima perjanjian tersebut Maka pasukan pihak sekutu akan membumi hanguskan Jerman Perjanjian yang dipaksakan Di antara hasil yang dicapai dari perjanjian ini adalah Jerman harus menyerahkan beberapa daerah yang sebelumnya mereka kuasai Di antaranya yaitu sebagai berikut ini Kemudian dalam pasal 156 Jerman menyerahkan konsensi-konsensi Jerman di Sandong, Tiongkok Kepada Jepang dan tidak menyerahkannya kembali ke Tiongkok Kemarahan warga Tiongkok mengenai keputusan ini mengakibatkan demonstrasi dan gerakan kebudayaan yang dikena dengan istilah gerakan 4 Mei Dan memengaruhi negara ini untuk tidak menandatangani perjanjian Tiongkok menyatakan selesai perang dengan Jerman pada September 1919 Dan menandatangani perjanjian terpisah dengan Jerman pada tahun 1921 Bagaimana menurut teman-teman semua? Gila kan? Hampir mirip penguasaan sumber daya mineral tanah air Indonesia oleh asing sekarang Tambang pripot milik siapa? Minyak bumi milik siapa? Kelapa sawit milik siapa? Batu barah milik siapa? Nikel milik siapa? Karena semuanya dikuasai oleh asing Padahal semua sumber daya tersebut terhampar di tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dan lucunya bangsa kita gak sadar-sadar Terus dibohongi dan terus ditipu dengan berbagai perjanjian-perjanjian berbagai kerjasama-kerjasama yang hanya menguntungkan mereka Awas jangan sampai kita tertipu dengan penjarahan yang dikemas dalam bentuk perjanjian Penjajahan yang didesain dalam sebuah kerjasama Oke kembali lagi ke Jerman Selain penyerahan daerah yang tadi sudah disebutkan Jerman juga dilumpuhkan secara militer dengan perjanjian Versailles ini Di antaranya adalah Pertama Jerman hanya boleh memiliki tentara maksimal 100 ribu orang saja Dan wajib militer dihapuskan Yang kedua jumlah tentara angkatan laut Jerman maksimal 15 ribu orang saja Dan yang ketiga jumlah kapal perang bersenjata atau battleship Jerman maksimal 6 Dengan ketentuan bobot maksimal 10 ribu ton Yang keempat jumlah kapal perang gerak cepat atau kriser Jerman maksimal 6 Dengan ketentuan bobot maksimal 6 ribu ton Yang kelima jumlah kapal penghancur atau destroyer Jerman maksimal 12 Dengan ketentuan bobot maksimal 800 ton Yang keenam jumlah kapal torpedo atau pitek buat Jerman maksimal 12 Dengan ketentuan bobot maksimal 200 ton Dan yang ketujuh dibatasinya produksi senjata Jerman Contohnya senapan mesin Maxim dan rifle grower 98 Bahkan dengan semena-mena para negosiator dari negara-negara pemenang perang dunia pertama Mengamputasi militer Jerman dengan berbagai larangan-rarangannya Antara lain Pertama Jerman dilarang memiliki satu pun kapal selam Yang kedua Jerman dilarang melakukan perdagangan senjata antar negara impor ekspor senjata Yang ketiga Jerman dilarang memiliki gas beracun Yang keempat Jerman dilarang memiliki pesawat tempur Yang kelima Jerman dilarang memiliki tank dan mobil bersenjata atau artileri darat Dan yang terakhir Jerman dilarang melakukan blokade terhadap kapal lain Namun ya apa mau dikata namanya juga kalah perang Ya harus nerimo sepait dan sesakit apapun itu Pemenang punya kuasa untuk menentukan keputusan Walau memang banyak pengamat yang menilai isi dari perjanjian ini sangat tidak manusiawi Bahkan disebut-sebut sebagai perjanjian terburuk sepanjang sejarah pada waktu itu Dan menurut saya pribadi perjanjian Perseles ini adalah sebuah bentuk penjarahan yang dikemas dalam bentuk perjanjian Ini bukan hanya berdampak terhadap bangsa Jerman saja Karena di dalam isi perjanjian tersebut ada butir yang akhirnya melahirkan liga bangsa-bangsa Yang dalam perjalanannya itu hanya sebuah lembaga internasional yang dijadikan alat bagi sebagian negara adik kuasa Untuk dapat mengendalikan dunia sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka semata Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini teman-teman Pertama, semua orang, semua bangsa menghindari peperangan dan takut bila peperangan terjadi Namun ada sebagian orang atau bangsa yang justru menjadikan peperangan sebagai sebuah strategi untuk menaklukkan dan mengontrol dunia Mengontrol apa saja ya? Energi, ekonomi, politik, militer, dan lainnya Biasanya orang atau bangsa yang menginginkan perang terjadi adalah mereka yang merasa dirinya lebih baik, lebih kuat dari yang lain Atau ingin menyingkirkan kompetitor terdekatnya yang dapat mengancam eksistensi dirinya dan bangsanya Yang kedua, tapiat hewan manusia lebih dikedepankan daripada akah sehat dan hati nurani serta rasa kemanusiaan Kalau memang perang lebih banyak dampak buruknya, namun kenapa perlombaan senjata sampai kini terus berlangsung? Lihat sistem di persikatan bangsa-bangsa sekarang, mereka mendengung-dengungkan demokrasi Namun ketika hasil poting tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka langsung menggunakan hak petonya Sedangkan di bagian negara lain, ketika ada negara yang belum menerapkan sistem demokrasi Dianggap melanggar hak asasi manusialah, dianggap diktatorlah, dan dianggap lain sebagainya Kawan, cobalah sedikit demi sedikit rangkai berbagai peristiwa penting masa lalu Kemudian hubungkan dengan kondisi saat ini Maka kalian akan menemukan titik terang di mana saja yang salah Dan sengaja mereka kendalikan agar mereka terus dapat mengontrol apa yang mereka butuhkan Jangan terpancing dengan sebuah kemerdekaan semua Karena kemerdekaan sungguhnya adalah ketika kita berhak berpikir bebas terbuka kapanpun dan dimanapun Merdeka adalah ketika kita sebagai sebuah bangsa berdaulat Nuh, baik di dalam negeri ataupun di dalam pergaulan internasional Seperti berdaulat akan sumber daya alam yang kita miliki Dan berdaulat dalam menentukan sikap tentang isu-isu internasional tanpa intervensi pihak lain Memang bukan murni salah mereka Kita pernah mengalami kemerdekaan hakiki pasca proklamasi kemerdekaan Namun lambat laun ada sebagian dari saudara kita sebangsa yang berhianat menjual bangsa kita ke bangsa lain demi keuntungan sesaat Atau demi keuntungan kelompoknya Baik dalam mengelola sumber daya alam ataupun dalam merumuskan aturan kebijakan perundang-undangan Di samping hal di atas kita juga sebagai rakyat apalagi generasi muda harusnya menjadikan kemerdekaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk giat belajar Agar sumber daya alam yang ada dapat dikelola oleh anak bangsa kita sendiri Saya sering bingung ketika ada orang yang teriak jangan jual aset negara ke asing Jangan sampai pekerja asing masuk ke Indonesia Tapi kita sendiri gak mau belajar atau gak punya kompetensi untuk mengelolanya Intinya bangsa lain rela melakukan peperangan untuk memperebutkan apa yang mereka butuhkan Namun anehnya di negara kita berperang bagaimana cara menjual aset yang mereka butuhkan Dilanjutkan takut tambah ngelantur sampai disini saja untuk episode kali ini Jangan lupa bila sekiranya konten seperti ini bermanfaat Sempatkan dulu subscribe agar kami lebih bersemangat dalam berkarya Salam jumpa di video selanjutnya Salam firman takut Terima kasih telah menonton